Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Salam sejahtera untuk kita semuanya Halo teman-teman, selamat datang di perkuliahan online pemograman web 1 Saya Muhammad Durdin Abdul Muhaymin selaku pengampu mata kuliah pemograman web 1 Dalam video kali ini saya akan menjelaskan pengantar perkuliahan Apa saja yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan Kemudian apa saja yang harus kita persiapkan untuk menghadapi perkuliahan ini Berikut ini adalah email saya, silakan teman-teman catat Jika nanti ada keperluan bisa menghubungi saya lewat email Kemudian ini adalah tujuan perkuliahan Yang diharapkan bisa teman-teman sampai setelah mengikuti perkuliahan pemograman web 1 Selama satu semester ke depan Yaitu diharapkan teman-teman bisa memahami struktur dokumen web Fokus pembahasan kita ke HTML, Hypertext Markup Language Kemudian diharapkan teman-teman mampu untuk mengimplementasikan penggaya pada dokumen web Kita akan menggunakan CSS Selanjutnya diharapkan teman-teman mampu mengimplementasikan penggunaan CSS framework Diharapkan teman-teman nanti akan mampu memahami cara kerja dan penggunaan JavaScript pada dokumen web Mampu mengimplementasikan JavaScript framework Lalu kemudian diharapkan mampu mengimplementasikan JavaScript framework Selanjutnya diharapkan teman-teman nanti akan mampu menggunakan aplikasi mockup Yaitu aplikasi untuk membuat rancangan tampilan sebuah web Ada pun tujuan utama setelah kita mengikuti perkuliahan pemrograman web 1 selama satu semester ke depan Diharapkan teman-teman mampu merancang dan membangun sebuah web statis Menggunakan teknologi script HTML, CSS, dan JavaScript Dan ini merupakan pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas selama satu semester ke depan Dimulai dari kita mengenal web sampai nanti kita melakukan studi kasus Lalu berikutnya saya akan menjelaskan pokok-pokok bahasan yang akan kita bahas selama satu semester ke depan Oke teman-teman di minggu pertama termasuk apa yang saya jelaskan dalam video ini Yaitu saya sedang menjelaskan pengantar perkuliahan Diantaranya berupa penjelasan mengenai tujuan perkuliahan kemudian outline dari perkuliahan Pokok-pokok bahasan apa saja yang akan kita bahas selama satu semester ke depan Nanti saya akan menugaskan Anda untuk membaca, menyimak video Kemudian ada berupa tugas tertulis termasuk ada penjelasan mengenai nanti seperti apa assessment yang akan kita lakukan Dan dalam perkuliahan ini Anda diharuskan membentuk sebuah kelompok untuk mengerjakan sebuah proyek Yang akan menjadi tugas besar dalam perkuliahan ini Kemudian aturan-aturan kelas, aturan penilaian Termasuk informasi lainnya yang diperlukan sebagai penuh yang perkuliahan Pada minggu kedua kita akan mulai masuk ke dalam materi pengenalan mengenai web Apa itu web, kemudian apa itu internet Bagaimana internet bekerja Termasuk aplikasi apa saja atau tools apa saja yang kita butuhkan untuk membangun sebuah web Kemudian akan seperti apa, web yang kita buat nanti dilihat oleh orang di luar Kita juga akan membedah bagaimana penggunaan file yang akan kita gunakan dalam dokumen web Anda mulai dikenalkan kepada dasar-dasar dari HTML, CSS, kemudian JavaScript Termasuk kita akan membahas bagaimana cara mempublikasikan web kita Agar nanti bisa diakses di internet Di minggu ketiga dan keempat kita akan fokus membahas mengenai HTML Hal-hal yang berkaitan dengan struktur dari web Anatomi dari sebuah halaman HTML Kemudian apa yang disebut dengan alamin HTML Atribut HTML Apa itu yang disebut dengan nesting tag Atau tag bercabang Kemudian penjelasan mengenai class, name, id Termasuk apa yang disebut dengan comment Atau komentar Kita juga akan mengenal elemen-elemen yang berkaitan dengan pembuatan paragraf Selanjutnya Elemen-elemen yang berkaitan dengan entitas atau simbol Yang digunakan dalam dokumen HTML Kemudian kita akan mempelajari yaitu apa Hyperlinks, file feed Kemudian pembuatan tabel Bagaimana cara menyisipkan gambar Cara membuat list Atau bullet Kemudian kita juga akan membahas mengenai pembuatan form Dan selanjutnya Kita akan membahas mengenai HTML media Yaitu bagaimana cara menyisipkan audio atau video Termasuk dokumen-dokumen lain Yang memang tidak ada secara khusus elemennya di dalam HTML Nanti kita akan mempelajari penggunaan HTML plugin Atau HTML helpers Di minggu kelima dan ke enam Kita akan fokus membahas mengenai CSS Cascading Style Sheet Yaitu bagaimana cara kita Meimplementasikan penggaya kepada web kita Kalau tadi di HTML itu hanya fokus ke struktur Nah barulah di minggu kelima dan ke enam Kita akan mulai mempergaya HTML kita dengan CSS Bagaimana cara kita Memberikan gaya untuk text Kemudian untuk box Termasuk mengatur tata letak Menggunakan CSS Di minggu ke tujuh kita akan lakukan Assessment 1 Atau COTS ya Code on the spot Jadi OTS nya berupa praktek langsung Di lab Selanjutnya di minggu ke delapan Kita akan mulai ke pembahasan HTML dan CSS Yaitu Perintegrasian HTML dan CSS Yang lebih advance Termasuk kita akan membahas Pembuatan final project Atau tugas besar Di sini teman-teman diharuskan membuat kelompok Yang nanti akan terus bekerjasama Untuk mengerjakan tugas besar Sampai akhir semester Di minggu ke sembilan Kita akan mulai masuk ke penggunaan CSS Premo Kita hanya akan bahas beberapa CSS Premo yang memang familiar Dan di minggu ke sembilan juga Teman-teman harus menentukan Tema dari tugas besar Atau final project Yang akan digarap sampai akhir semester Barulah di pertemuan ke sepuluh Kita akan mulai masuk ke pembahasan JavaScript Yaitu bagaimana membuat web kita Menjadi lebih hidup Misalkan membuat alat dan sebagainya Di pertemuan ke sebelas Kita akan membahas mengenai Pembuatan mockup web Yaitu penggunaan aplikasi-aplikasi Untuk merancang tampilan sebuah web Sebelum kita implementasikan Menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript Di pertemuan ke dua belas Kita akan masuk ke pembahasan Bagaimana cara membangun web Yang responsif Terhadap ukuran layar yang digunakan Jadi diharapkan nanti teman-teman Bisa membangun web itu Yang baik ditampilkan dalam layar laptop Dalam layar desktop Dalam layar smartphone Masuk media-media yang lain Yang memang bisa digunakan Untuk membuka sebuah web Di pertemuan ke tiga belas Kita akan coba lakukan Studi kasus Yaitu membangun Beberapa jenis tampilan web Baik itu web profile Online store Kemudian Backend atau admin template Kemudian web berita Dan sebagainya Sisanya di pertemuan perkelas Sampai ke enam belas Kita akan fokus Untuk asistensi Pengerjaan final project Atau tugas besar Yang dikerjakan secara berkelompok Jadi seperti itu teman-teman Rencana pembahasan Selama satu semester ke depan Selanjutnya silahkan teman-teman Kunjungi situs web Yang saya rekomendasikan Karena di dalamnya Terdapat artikel-artikel Atau bahan bacaan Yang menunjang Untuk perkulian kita Saya disini Merekomendasikan W3schools.com Versi yang bahasa Indonesia Teman-teman bisa Cek di Duniailkom.com Silahkan teman-teman Cari di berbagai toko buku Atau di perpustakaan Buku-buku yang menunjang Perkuliahan kita Kemudian silahkan teman-teman Cari berbagai tutorial Di youtube Termasuk di Platform kursus online Atau teman-teman bisa beli CD atau DVD tutorial Dari toko online Yang berkaitan dengan Pembahasan pemogoraman web Terutama Mengenai HTML CSS dan JavaScript Selanjutnya Komposisi penilaian Dalam perkuliahan kita Tugas mandiri Sebesar 15% Kemudian Praktikum 20% UTS 25% Kemudian UAS Dengan bobot 40% Yaitu Pengerjaan tugas besar Atau panel project Demikian teman-teman Untuk pembahasan Pengantar perkuliahan Pemogoraman web 1 Jika ada pertanyaan Silahkan teman-teman Bisa posting Di forum diskusi Di kelas online Pada sistem kuliah online Atau teman-teman Bisa Memberikan komentar Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa Di video berikutnya Walaupun minggu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya